Mungkin banyak yang penasaran ya Om, kenapa Om Kris dengan burung sebesar ini kok menggunakan kandang lobes seperti ini Om Kris? Alasannya apa Om Kris? Ya satu, saya adanya cuma kandang ini. Kandang ini ya Om ya. Dan kedua, lebih siapa enggak makan tempat, terus untuk menjodohkan lebih mudah. Lebih mudah. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya ya. Kali ini setelah kemarin saya di tempatnya Mas Gedon ini, saya diantar ke sebelah. Ini ada sesuatu yang unik sekali menurut saya, jadi harus saya liput nih teman-teman. Ini salah satu peternak langka. Ya itu ya, di kandang 4 itu ada sesuatu yang langka teman-teman. Kita coba tanya sama beliau. Itu burung masran teman-teman. Oke langsung aja kita ke sana ya. Oke Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan yang siapa Om? Chris. Mas Chris ya? Iya. Mas Chris, saya tadi ke tempat Mas Gedon, itu saya melihat ini tuh sangat tertarik sekali. Ini apa Mas Chris? Ini pelatuk bawang ini mas. Pelatuk bawang teman-teman. Jadi tiga. Pelatuk bawang ditempatin di kandang lobet kayak gini ya. Iya. Ini jantan betinanya beda ya mas ya? Jantan kepalanya merah, yang betina hitam. Gila, ini ada empat pasang loh guys. Ditaruh di kandang lobet seperti ini ya. Udah pernah ngawin belum Om ini Om? Belum, belum. Belum, ini masih uji coba ya Om ya? Uji coba. Tapi udah mapan ya Om saya, tadi udah pada masuk di gelodok semua ini teman-teman. Iya. Udah mapan semua loh ini. Iya, teman-teman ya. Jadi memang jinak ya Om ya? Iya. Awalnya harus jinak dulu. Itu penjodohnya susah nggak sih Om untuk pelatuk ini sendiri Om? Saya sendiri masih nyoba ini Om. Masih nyoba ya? Berarti untuk biasanya ditempel dulu apa langsung dimasukin itu Om? Iya ditempel dulu. Ditempel dulu pastinya ya Om ya? Iya. Oke, jadi yang jelas untuk betina sendiri harus jinak ya Om ya? Iya. Om, bisa minta tolong untuk diturunkan Om ya? Iya, ini yang jinak ini. Oh yang jinak ini ya? Iya. Ini berarti betina ya Om ya? Betina ini. Wah teman-teman ya? Betina ini. Ini apakah mapan dari muda gitu apa gimana Om? Kalau ini dari kecil nih. Dari kecil ya? Gila kan teman-teman. Ini dari kecil. Ini nanti pecinta masran untuk jika berhasil dimasakres nanti bisa dipesan ini untuk anakannya ya Om ya? Iya. Doain aja semoga berhasil teman-teman. Mantap ini bagus banget ini. Ini kalau yang jinak-jinak seperti ini rawatan dari muda ya Om ya? Dari trotol. Dari trotol dari rawat ya? Iya dari lolon, lolon, trotol. Oke. Jenisnya sendiri Om, ini asli mana Om untuk pelatuk ini sendiri Om? Kalau yang ini kan dari Jawa ya? Asli Jawa. Oh. Ini dari Banyumas apa? Banyumasan. Dari Banyumas ya? Oke teman-teman ya. Jadi pelatuk ini dari Banyumas. Ini Om Kres mencoba breeding ini dengan kandang lobet kecil banget ini asli. Dan yang sebelah sana tadi saya lihat sudah mapan banget teman-teman. Yang sebelah sana ini, yang ini saya lihat tadi udah masuk lodoknya udah nyaman banget ya. Udah nyaman banget ya. Kayaknya akan berhasil yang satu ini teman-teman. Om, Om Kres kalau untuk rawatan pelatuk ini sendiri itu susah nggak Om? Iya kalau untuk rawatan harian seperti halnya burung-burung lainnya. Oh. Pagi ya. Jemur ya Om ya? Jemur sebentar aja. Oh. Terus kasih jangkrik. Terus kalau saya sendiri sore pur. Sore kasih pur ya? Tapi udah mau pur semua Om itu Om? Sudah. Sudah ya? Harus mau makan pur. Supaya nggak ribet ya Om ya? Iya. Oke teman-teman. Harus mau makan pur. Keren banget ini. Kalau ini jangkrik. Cinak banget ini. Ini udah siap breeding ya Om ya? Iya. Tapi ini galak ini betina. Om Kres kalau untuk mengetahui birahi sendiri untuk jenis burung pelatuk ini seperti apa Om Kres? Jadi kalau waktu birahi itu dia matuk di kayunya itu jadi kayak dribble. Oh. Jadi lebih cepat. Lebih cepat. Jadi temponya ya? Temponya lebih cepat ya Om ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi gitu teman-teman ya? Iya. Jadi kalau matuk di kayunya lebih cepat atau... Berarti dia birahi ya Om ya? Iya. Jadi untuk bertina seperti ini ya Om ya? Nggak ada merahnya ya? Nggak ada merahnya. Kalau yang jantan Om Kres bisa diturunkan Om Kres. Satu Om Kres. Iya. Nggak tolong Om Kres. Bisa bentuk perbandingan Om Kres. Sebelah sini aja Om Kres. Sebelah sini. Nah ini teman-teman ya. Jadi perbandingannya itu yang jantan ada warna merah di kepala. Kalau yang bertina nggak ada ya. Ini biasa orang beli itu buat maseran itu ya Om murai biasanya ya Om ya? Murai, cak hijau. Jadi pakai ini. Jarang banget loh teman-teman peternak seperti ini loh ini. Saya baru lihat ini di kandang seperti ini ya. Si jantan juga rejinak ya Om ya? Iya. Untuk vitamin sendiri Om Kres pakai Om Kres ini ya Pak? Ya jarang saya pakai peternak karena di potnya sudah ada vitamin. Mantap teman-teman ya. Cek jantannya ini bagus banget ini. Ada merahnya seperti ini ya. Saya sempat tertarik karena tadi itu tak lihat kok kandangnya kecil banget. Ternyata Om Kres ini ternak burung kayak gini ya. Belum pernah bertelur ya Om ya? Masih ujim coba ini ya Om ya? Iya masih ujim. Coba. Oke teman-teman. Kalau Om Kres sendiri itu kan kayunya itu kan kayak serat apa ini? Yang atas ini kayak serat kelapa ya Om ya? Ini kayunya dari yang atas ini kayu kelapa. Iya. Tapi kalau bawahnya ini gelodoknya gelodok yang dijual di pasar itu. Oh kayak kayu mangga ya Om ya? Ya mangga atau sengon itu yang dijual di pasar. Oke keren teman-teman. Baru kali ini loh saya lihat ada peternak burung ini. Makanya saya minta Mas Gendon nanti untuk pampir ke sini. Oke teman-teman ya disini ada banyak ini ya. Mas Kres ini masih ujim coba. Semoga aja berhasil ya. Berarti tik-tik 4 pasang ya Om ya yang satu. Berapa pasang Om ini Om? Ini 2 pasang Mas. 2 pasang ya. 2 pasang yang satu. Betinanya dibeli orang. Oh dibeli orang. Buat maseran ya Om ya. Iya. Nah untuk teman-teman ya ada 3 pasang. 2 pasang. Yang ini betinanya satunya ada laku dibeli orang. Keren asli ini. Om Kris untuk jangrik sendiri ini om Kris kasih sehari berapa kali Om Kris? Kalau jangrik pagi aja sebenarnya. Oh pagi aja ya. Pagi aja 5 sampai 7 ekor. Terus sore kadang saya tambah ular hongkong. Ular hongkong mau ya Om ya? Biasanya berapa ular hongkong Om untuk sore Om? Iya 10 secukupnya lah. Secukupnya ya? Campur sama pur. Oh dijadiin satu sama pur ya Om ya? Iya. Oke teman-teman jadi makanan tambahnya cuma jangrik sama telur. Apa? Ular hongkong ya. Keren ini mantep ini. Tadi saya lihat yang sebelah sana itu udah masuk loduk teman-teman. Ini udah masuk loduk yang ini. Om Kris kalau untuk burung pelatuk ini sendiri untuk menaikkan birai. Kalau Om Kris sendiri versinya seperti apa Om Kris? Ya dari pengalaman saya. Itu paling ya saya tambah di keroto. Oh dikasih keroto juga? Keroto juga. Kalau di luar mungkin saya bisa dapetin apa itu telur rayap. Itu saya pakai. Oh bisa ya Om ya kayak gitu ya? Jadi kasih rayap lebih bagus. Cuma kalau nyari kan susah. Ah bener. Makanya. Jadi keroto aja ya. Jadi keroto berarti kalau kerotonya yang telur besar-besar itu lebih bagus ya Om ya? Iya besar kecil sama aja. Sama aja ya? Kalau rutin bisa bagus. Mantep teman-teman ya. Jadi untuk settingan sendiri. Om Kris ini memakai. Ulat daun sama keroto ya Om Kris ya? Iya. Keroto juga. Mantep teman-teman. Ada empat ekor ya. Berarti gini ya Om Kris. Kalau nanti mamanya beranak. Semoga beranak ya Om Kris ya? Iya. Dan kalau saya sendiri atau teman-teman mau minang anaknya dari lolohan bisa Om Kris? Iya semoga ini. Berhasil ya Om ya? Berhasil. Karena anaknya pasti akan saya jual. Oke teman-teman ya? Iya. Jadi untuk Om Kris sendiri memang ini tidak dijual untuk indukannya. Jadi nanti paling jual untuk anak ya Om Kris ya? Iya betul. Untuk anaknya teman-teman. Kalau di pasar burung sendiri Om Kris untuk anakan kayak gini tuh ada gak sih Om Kris? Ada. Untuk anakan pelatuk itu di pasar ada tapi harganya sudah tinggi. Tinggi ya Om ya? Tinggi makanya saya tertarik untuk nyoba. Breding. Oke. Mantep teman-teman. Om Kris ini mungkin banyak yang penasaran ya Om. Iya. Kenapa Om Kris dengan burung sebesar ini kok menggunakan kandang lobez seperti ini Om Kris? Alasannya apa Om Om Kris? Iya satu. Ini saya adanya cuma kandang ini. Kandang ini ya Om ya. Dan kedua. Tidak makan tempat ya Om. Tidak makan tempat ya Om. Terus untuk menjodohkan lebih mudah. Lebih mudah. Lebih sering deketan ya Om ya berarti ya. Sering ketemu. Terus dia langsung kalau hujan atau malam. Langsung tidur satu gelodok. Satu gelodok. Benar. Teman-teman ya itu alasan Om Kris. Yang jelas memang benar sih untuk kandang lobez seperti ini memang tidak banyak makan tempat ya. Lebih ringkas. Dan saya lihat sih tadi sudah pada banyak yang mapan teman-teman untuk burung-burung tadi. Oke mungkin itu aja ya liputan apa namanya burung pelatuk bawang ya Om Kris ya? Iya pelatuk bawang jari tiga. Pelatuk bawang seri tiga ya? Jari tiga. Oh jari tiga. Oh berarti ada jari empat jari lima? Jari empat. Jari empat ada. Ada jari empat ada jari tiga ya Om ya? Jari tiga iya. Saya baru sadar loh teman-teman kalau jari-nya tiga. Oh benar jari-nya tiga. Oh aneh juga ini burungnya ya. Ya itu sudah mapan semua ya teman-teman. Sudah masuk gelodok semua ya. Oke itu aja ya mungkin teman-teman video kali ini di kandang Mas Kris. Dan coba siapa tahu nanti ada yang berhasil di ternak. Dan teman-teman kalau mau minang silahkan. Semoga aja berhasil ya Mas Kris ya? Iya semoga berhasil. Teman-teman kalau mau minang bisa langsung ke Mas Kris saja nanti. Lokasinya mana Mas Kris ini Mas Kris? Ini di Candisari. Candisari Semarang ya Om ya? Semarang. Oke teman-teman tanah putih ya Om ya? Iya. Lewat tanah putih. Kalau nanti semua mama jadi. Insya Allah nanti teman-teman kalau ini memang jadi. Saya review lagi gak apa-apa. Kesini supaya teman-teman gak penasaran ya. Bisa gak sih berhasil di kandang seperti ini. Oke Mas Kris itu saja. Terima kasih Mas Kris. Semoga sukses ya Mas ya? Iya sama-sama. Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.